Satu, satu berribu, 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 satu berribu. Nah temen-temen kalian tau gak kalau sebenarnya ya sekolah ini tuh bekas rumah sakit Belanda. Ih putri mana mungkin sekolah ini bekas rumah sakit, jangan ngaco deh kamu ngomongnya. Iya bener Kalian tau gak Kalo kantin kita itu ya Dulu bekas kamar pasien korban bom tau Nah dulu kan pas penjajahan Belanda itu sering ada bom gitu kan Nah itu dia Pasiennya itu dirawat di kantin kita tau Aduh kalian tuh jangan ngomongnya aneh-aneh dong Nanti kalian beneran loh dicari sama mereka Iya Siti Bener tau apa yang dibilang sama Sari Kamu kan indi gue Siti ya Hati-hati tau Kamu gak boleh sendirian di sekolah ini Nanti kamu diajak main tau Sama arwah anak kecil yang ada disini Ih sepengetahuan Sebagai anak indigo ya Gak ada tuh hantu yang muncul siang-siang Pokoknya jarang banget ya ada Kecuali aura mistisnya tuh emang udah kuat banget Baru tuh sering muncul Udah deh kalian jangan ngacong ngomongnya Ih Siti dengerin kita dong Apa yang dibilang sama putri itu bener tau Jangan sampe kamu sendirian kemana-mana Nah kita udah trauma tau waktu kejadian kamu diculi setan Eh Bu Sri Tumen udah dateng jam segini Bu Sri Biasanya kan Bu Sri yang paling telat disini Kemarin katanya gimana tetangganya lahiran ya hamsternya Lancar lahirannya Gak jadi lahiran Bu Nur Kemarin pas saya kesana tetangga saya gak sengaja dudukin hamsternya Langsung tewas di tempat tau Bu Jadinya bukan lahiran tapi pemakaman Bu Astaga Tragis sekali ya Yaudah Bu Sri Saya mau lanjut dulu ya Saya mau perawatan ini Waduh perawatan apa tuh Bu Biasa Perawatan bodi biar makin glow up Nih untuk body care-nya saya pake Scarlett Bu Eh Bu Nur Scarlett itu ya Saya juga pake itu lho Bu Nur Iya kan Emang sebagus itu kan Nah yang pertama nih Untuk perawatan body care-nya saya pake Body scrub romansa dari Scarlett Hmm ini harumnya Gila mantep banget Nah body scrub-nya ini mengandung glutathione dan vitamin E Bagus banget buat mengangkat sel kulit mati dan mencerahkan kulit Nah habis pake body scrub-nya kita langsung lanjut ke perawatan selanjutnya Bu Sri Kita pake ini Brightening shower scrub-nya dari Scarlett Jadi ini tuh bagus banget karena ini mengandung glutathione, vitamin E, dan kolagen Jadi ini bagus banget buat mengangkat sel kulit mati dan mengangkat sisa kotoran yang menempel di kulit Nih Kita pake dulu Hmm harum sekali nih Bu Sri Nah setelah selesai pake shower scrub-nya Bu Sri Kita langsung lanjut ke perawatan yang terakhir Ini dia Brightening body lotion dari Scarlett Ini tuh juga bagus dan harum sekali tau Bu Sri Ini mengandung glutathione, vitamin E, kojic acid, dan niacinamide Kita langsung pake aja Bu Sri ya Jadi ini tuh bagus banget buat mencerahkan kulit dan melembabkan kulit Apalagi ini juga Hmm harum banget Jadi kayaknya gak perlu pake parfum lagi deh Pake ini aja udah harum Tuh Bu Sri Liat perbedaan hasilnya Uh lalalala Makin cantik loh Bu Nur Iya dong Wajib pake ini sebelum ngajar biar makin glowing Nah buat kalian yang pengen beli langsung aja Cek link yang ada di description box ya Oke baik anak-anak Sekian pelajaran hari ini ya Sampai jumpa di pertemuan berikutnya Akhirnya Selesai juga pelajarannya Bud Budi Aterin ke toilet yuk Udah pipis banget nih Yaudah Tapi nanti temenin aku boker ya Soalnya kemarin aku abis makan samyang 20 bungkus Pokoknya temenin aku nanti ya Iya tenang Nanti aku yang jagain pintunya Yaudah yuk sekarang yuk Gue kebelit banget nih Nanti keluarin sini gimana Bisa berabe kan urusannya Aduh ya ya Sari Ke kanten yuk Lapor banget nih Pengen beli makan Ih gak dulu deh Siti Aku udah dimasaknya nih Sup kepala beruang sama mamaku Yah Sari Gitu banget ya sama aku Yaudah deh put Ayo kita makan bareng yuk Aduh Siti Hari ini aku gak ke kantin dulu deh Tadi pagi ku juga udah sarapan kok di rumah Dan nenekku Kemarin gak dapet jualan sama sekali Makanya hari ini ku gak dapet bekel deh Ya ampun Bestai Kasian banget sih kamu Yaudah Bestai Kamu makan bareng aku aja yuk Nih mamaku ada masakin Sup kepala beruang Kepala beruangnya impor langsung dari Kanada Yuk makan bareng yuk Ih Bestai kamu baik banget sih Pokoknya kamu tuh Bestai paling tertai pokoknya Yuk kita makan sekarang Bestai Yaudah deh Yaudah deh Yuk kita makan sekarang Astaga Aku kayak gak dianggap gitu ya disini ya Yaudah deh Aku bakal ke kantin aja sendiri Kok Tumben kantainnya sepi Ini bukmark mana ya Biasanya gak sesepi ini kok Siti Siti Itu suara siapa ya Padahal gak ada orang disini Apa jangan-jangan Iya Siti Bener tau apa yang dibilang sama Sari Kamu kan indi gue ya Siti ya Hati-hati tau Kamu gak boleh sendirian di sekolah ini Nanti kamu diajak main tau Sama arwah anak kecil yang ada disini Jangan-jangan Bener apa yang dibilang sama Putri Kalau kita gak boleh sendirian Eh Tapi Gak mungkin ada hantu siang-siang Eh gak mungkin lah Siti Siti Jangan-jangan bener ada hantu Udah deh Aku buka kelas aja sekarang Siti Siti Aduh Itu neng Siti Kok dipanggil-panggil malah lari sih Astaga Udah deh Kalau gitu lanjut jualan aja sekarang Kok sepi banget sih Ini pada bawa bokel atau gimana ya Aduh Tidak temen-temen Ih Siti Kamu kenapa Kamu ngos-ngosan kayak gitu Dikejar sapi ya kamu Mana ada sapi disini ribut Tuh di sawah Baru ada sapi Ini Tadi aku ketemu 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 siapa Lisa Blackpink Jimin BTS Mereka kesini Ya ampun Aku juga pengen ketemu Bukan Beko Astaga Mana mau mereka ke sekolah gembel kayak gini Ini Tadi Aku ketemu Hah Hantu Hah Serius Ya ampun Siti Aku sama sehariku udah bilang Kalau kamu tuh gak boleh sendirian Kamu tau kan Kalau sekolah ini tuh Bekas rumah sakit Belanda Eh Ada apa nih Siti Kamu kenapa Kok pucet gitu mukanya Tadi katanya Siti ketemu sama hantu di kantin Tuh Kanda aku bilang Oh iya aku baru ingat Kalian kalau ke ruang guru Jalan sendiri Bahaya tau disana Eh Emangnya kenapa Put Karena dulu ya Disana itu ada arwah guru Yang meninggal gara-gara keselat tulang komodo Ih serem Pokoknya aku gak mau kesana sendirian Eh Udah bel nih Yuk siap-siap Ntar lagi gurunya dateng Selamat pagi anak-anak Sudah siap untuk pelajaran hari ini? Belum Bu Siapa itu yang bilang belum? Keluar dari kelas ini sekarang Maksudnya Saya belum mengerti materinya Bu Ya iyalah kamu belum mengerti Saya ngajar aja belum Tapi biasanya kalau saya udah ngajar juga Kamu gak ngerti-ngerti kan? Astaga Kamu ini banyak sekali halusannya ya Tapi Yaudah lah Hari ini ibu gak bakal menghukum kamu Udah capek juga ibu menghukum kamu Aman deh buat hari ini Oke anak-anak Untuk hari ini ibu akan membahas soal Astaga Ibu lupa bahwa soalnya Ini siapa yang bisa Siti Bisa tolong bantuin ibu ya Ambil soalnya ibu di atas meja guru Di atas mejanya ibu di ruang guru Baik Bu Permisi Loh Kok gak ada orang? Siti Kamu ngapain? Itu 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 siapa yang ngomong? Kok Kok kayak ada suara? Siti Aku berdoa aja lah Siti Siti Kamu tuh ngapain Siti? Duh ibu dari tadi manggil-manggil Kamu gak nyaut-nyautin Ternyata Musri Astaga Saya kira tadi hantu Udah takut duluan saya tadi ibu Astaga Sekarang tuh udah tahun 2022 Mana ada yang namanya hantu-hantu? Nagihan juga mana ada hantu siang-siang Iya bu Ini mau ngambil soalnya bu Nur aja di atas meja Saya permisi ya bu Oh iya silahkan silahkan Astaga Anak jaman sekarang Masih aja takut-takut Kebanyakan nonton film horor Tuh soalnya Suara apa tuh? Ya ampun Jangan-jangan beneran ada hantu Yaudah deh Aku ke kantin aja Eh temen-temen Tau gak Tadi kan aku habis dari ruang guru Dan sepi banget tau disana Terus-terus Kamu dapet ketemu arwah gurunya itu gak? Yang hantu itu Nah itu Terus Pas aku mau ngambil soalnya bu Nur Di atas mejanya bu Nur Tiba-tiba dari belakang Ada suara Dan itu ternyata Ih Jangan-jangan itu hantu Ternyata itu Ternyata itu bu Ustri Ih Siti Aku tuh udah deg-degan tau Mau jantungan rasanya Ih Siti Aku nakitain aja Ih Awas lu nanti kamu ketemu hantu beneran Baru tau rasa Udahlah Gak mungkin juga ada hantu siang-siang Oh iya Sama satu lagi Kalau kalian ke kamar mandi ya Waktu pulang sekolah Itu kalian bisa ketemu sama penunggu disana Iya bener Katanya penunggu disana tuh meninggal gara-gara keracunan minum air kerang tau Ah ada-ada aja Pokoknya gak mungkin ada hantu disiang bolong Aduh Kok Sepi banget ya kamar mandinya ya Siti Gak mungkin Pasti aku salah denger nih Siti Jangan masuk ke situ Apaan sih Siti Tolong kayak gini Dari tadi ku suruh keluar kamu tau Hii Tono Pantesan Bawa banget Udah kamu siram kan Tone Udah lah Emang ku bego gak disiram ee-nya Yaudah kalau gitu Gantian aku mau pakai kamar mandinya Eh 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 kok Kok gak bisa kebuka sih Lah Mana aku tau Tadi bisa kok dibuka pintunya Halal Saya kerajanan air kerang Hantu Ternyata Beneran ada hantu Ternyata 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 Terima kasih.